Jemaah calon haji asal Indonesia kini tidak perlu lagi berjalan kaki ke Masjidil Haram. Sebab bus salawat telah beroperasi penuh dan siap melayani jemaah calon haji 24 jam. Bus salawat alias bus salat lima waktu ini sudah bisa digunakan jemaah calon haji sejak jemaah tiba di Mekah. Bus ini disediakan untuk melayani antar jemput jemaah dari pemundokan ke Masjidil Haram selama 24 jam. Ada 463 bus salawat yang siap melayani jemaah untuk ibadah di Masjidil Haram. Setiap satu bus mampu menampung hingga 70 jemaah. Selain melayani jemaah yang tinggal di radius 1,5 km dari Masjidil Haram, Bus ini juga siap melayani jemaah di radius kurang dari 1,5 km yaitu di wilayah Jarowal, Mishwalah, dan Baksi. Yang harus diperhatian adalah setiap jemaah harus mengingat warna stiker dan nomor busnya. Karena setiap warna stiker memiliki rute tujuan yang berbeda-beda. Nah, jika tertukar atau salah warna, bisa-bisa jemaah akan tersesat ke pemundokan lain. Dari Mekah Arab Saudi, Agung Nagiyarta, Tim Ainus memberitakan. Terima kasih telah menonton!